Intro Dan emosi yang berkelanjutan dari Pak SBY dengan Edith Pada Demokrat ini ternyata berujung laporan polisi Bendara Umum Partai Nasdem, Ahmad Saroni berniat melaporkan Pak SBY ke Baris Krim, Mabes Polri tapi ternyata dilarang, dicegah oleh Surya Paloh katanya jadi batal jadi ini koalisi yang berujung pada laporan polisi terserah pada Partai Demokrat menurut saya jangan salah lagi melangkah dan akhirnya emosi berlebihan nangis lagi kemudian marah-marah sendiri lalu berusaha menyalahkan pihak lain Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy edisi hari ini, Senin 4 September 2023 sahabat Indonesia masih terkait dengan gunjang-ganjing hubungan antara Partai Demokrat dengan Partai Nasdem seperti yang pernah saya sampaikan terdahulu bahwa akhirnya benar terjadi Partai Demokrat dikhianati oleh Nasdem Nasdem yang sudah bertahun-tahun berbulan-bulan menjalin komunikasi koalisi dengan Demokrat dan PKS akhirnya justru membuat koalisi baru dengan PKB memang benar hanya dengan berkoalisi dengan PKB Nasdem bisa mengusung calon presiden maupun calon wakil presiden karena jumlah kursinya di total sekitar 117 sedangkan batas minimal adalah 20% dari jumlah kursi di parlemen nah sahabat Indonesia hari Sabtu kalau tidak salah Anies Baswedan dan Cak Imin sudah benar-benar mendeklarasikan dirinya menjadi capres dan cawapres di Hotel Mojopahit Surabaya sesuatu yang biasa saja saya tidak tahu mengapa dipilih Surabaya tapi bagi saya ini adalah penanda bahwa mereka juga akan mengharap Jawa Timur ini harus menjadi kewaspadaan kita semua Sabtu Indonesia respon dari Pak SBI Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat wajar menurut saya beliau marah besar terkhianati merasa dibohongi dikadali kenapa Anies Baswedan berulang kali soan ke Pak SBI di Pacitan kemudian di CKAS dan memberikan janji-janji manis dan mungkin Pak SBI tidak sadar bahwa karakter seorang Anies Baswedan memang orang yang suka memberikan janji-janji palsu ini bagi saya Pak SBI dan AHY serta Elite Partai Demokrat terlambat menyadari siapa sosok Anies Baswedan yang sebenarnya sekarang sudah terjadi nasi sudah jadi bubur nah pertanyaannya sekarang bubur yang tersedia akan diapakan oleh Partai Demokrat nah ini tergantung dari Partai Demokrat sendiri apakah mau lontang lantung sendiri apakah mau masuk ke koalisi Pak Prabowo atau sudah ada tawaran dari Bumegawati untuk masuk dalam koalisi mendukung Ganjar Pranowo ini juga belum ada keputusan saya mengerti sangat mengerti Elite Demokrat marah kecewa apalagi seorang SBI karena mulut manis Anies Baswedan ini kan sudah terkenal sebetulnya sudah menjadi nama tengah dia Anies Pembohong Baswedan menurut saya begitu jadi aneh juga sih sebetulnya kalau Pak SBI agak agak telat menyadari omongan Belgedes ngedabrus dari Anies Baswedan ini dari rupanya kan kelihatan dari tata cara mengucapkan kalimat-kalimat membangun narasi kan terlihat sebetulnya nah saya kira Pak SBI juga harus belajar introspeksi diri mengapa begitu mudah dikadali oleh dalam tanda kutip oleh Partai Nasdem dalam Anies Surya Paloh dengan Anies Baswedan saya kemarin mengatakan bahwa Partai Demokrat terlalu naif terlalu lugu menjalankan politik di Indonesia ini dan terlihat sekali sangat emosional AY sampai nangis jadi bagi saya ya aneh juga dan emosi yang berkelanjutan dari Pak SBI dengan Edith Baswedan Demokrat ini ternyata berujung laporan polisi Bendara Umum Partai Nasdem Ahmad Saroni berniat melaporkan Pak SBI ke Baris Krim Abus Polri tapi ternyata dilarang dicegah oleh Surya Paloh katanya jadi batal jadi ini koalisi yang berujung pada laporan polisi sahabat Indonesia lepas daripada drama yang sedang terjadi saya ingin mengingatkan anda bahwa karma politik itu sedang terjadi sebetulnya harus diingatkan kembali kepada Pak SBI bahwa beliau dulu dengan cara yang berbeda yang mungkin lebih halus juga pernah memberikan PHP dan akhirnya PHP itu tidak dilaksanakan hanya sekedar angin surga atau mungkin bisa dimakanai mengkhianati akhirnya presiden kelima Ibu Megawati Soekarno Putri merasa terkhianati dulu konon pernah ditanya berkali-kali oleh Ibu Megawati apakah Pak SBI mau maju sebagai capres Pak SBI mengatakan tidak 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 ternyata akhirnya mencalonkan diri jadi sebetulnya kalau kita melihat karma politik ini sama saja pernah terjadi juga Pak SBI mengkhianati atau mungkin dalam tanda kutip memberikan PHP kepada Ibu Megawati Soekarno Putri jadi karma politik ini sekarang berbalik menghantam Pak SBI dan Demokrat sekarang tinggal kita memaknai seperti apa saya sarankan Partai Demokrat tidak usah berperan inilah politik 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 yang penuh drama masih banyak pilihan-pilihan Partai Demokrat untuk menentukan sikap dan Partai Demokrat ini selalu salah mengambil sikap tahun 2014 mendukung Pak Prabowo salah juga tahun 2019 tidak berkoalisi dengan siapapun tapi ternyata ya tidak mendapatkan apa-apa jadi berusaha netral tapi kekuatan kenetralannya tidak kuat nah untuk yang sekarang menurut saya Pak SBI harus kembali menajamkan insting politiknya untuk berlabuh berkoalisi dengan siapa harus diakui Pak SBI kemarin salah memilih koalisi dengan Nasdem dan PKS itu harus diakui nah belajar dari kesalahan ini jangan sampai Pak SBI masuk ke dalam lubang kesalahan yang sama keledai saja tidak pernah terperosok dalam lubang yang sama jangan sampai kesalahan yang sama ini terulang kembali kita lihat capres capres mana yang mempunyai rekam jejak pernah mengkhianati Pak SBI mana yang lurus tegak lurus selalu jujur tahun 2019 Pak SBI pernah menjalin komunikasi dengan Pak Prabowo sudah berharap berkoalisi ternyata kan tidak ini karakter ini karakter seseorang yang mungkin bisa muncul kembali hati-hati rekam jejak seseorang mertuanya dia pernah dikhianati apalagi hanya mitra politik jadi harus mulai hati-hati membangun koalisi Pak SBI jangan salah kembali meskipun sudah lolos dari laporan polisi tapi untuk koalisi kali ini jangan sampai salah harus dimaknai juga ini semacam pembelajaran politik pendewasaan politik untuk Partai Demokrat agar lebih cermat kemudian lebih masuk ke tataan esensial dan jangan terlalu naif dalam berpolitik di Indonesia menghadapi lawan-lawan seperti Surya Palo Anies Baswedan Prabowo ini adalah orang-orang yang punya rekam jejak peselancar ulung yang bisa berbalik kapan saja jadi saran saya Pak SBI berlabuhlah ke Partai Demokrat membangun koalisi dengan PDIP humble rendah hati mengakui segala kesalahan kemudian saling berangkulan kembali beriring bersama mengajukan calon sesuai dengan harapan rakyat ada insting-insting harus yang ditajamkan kembali jangan hanya mengandalkan pada survei sekarang tapi mengandalkan pada kualitas kapasitas seseorang calon presiden ada tiga orang kalau Anies Baswedan jelas terbukti pernah mengadali Pak SBI Pak Prabowo pernah punya masalah dengan Pak SBI nah Ganjar Pranowo ini adalah sosok yang paling genuine paling jujur tidak mempunyai rekam jejak melakukan pengkhianatan jadi terserah pada Partai Demokrat menurut saya jangan salah lagi melangkah dan akhirnya emosi berlebihan nangis lagi kemudian marah-marah sendiri lalu berusaha menyalahkan pihak lain ini harus dimaknai bahwa ini adalah tahapan proses mawas diri introspeksi diri Partai Demokrat menghadapi semua permasalahan yang ada sehingga ke depan bisa berjalan lebih tepat termat dan tidak lagi menjadi bulan-bulanan partai yang lain itu saja ingin saya sampaikan pada kesempatan ini baiklah sahabat Indonesia terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudy kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya salam satu Indonesia salam Pancasila salam Indonesia saya Rudy Eskamuri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati